Dua kali jalan ini, kalau Anda perhatikan, motor ini kita bisa tarik mulai dari RPM 3500. Jadi nanti startnya di 3000 dan kita mulai lagi. Nah, ini baru dua dan kelihatannya bedanya cukup banyak, maka kita melakukan beberapa kali lagi. Silakan. Terima kasih. 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 satu contoh fast powernya adalah 19,37 sedangkan torsinya adalah 11,34 foot pound ini adalah fast power jadi anda harus tahu berapa torsi dan berapa horsepower selain grafiknya adalah torsi ratio jadi torsi dibagi horsepowernya berapa maka ini hasilnya adalah 11,34 dibagi 19,37 hasilnya berapa tapi ingat waktu rumus ini hanya berlaku jika satuannya horsepower dan foot pound atau FTLB ya jangan disini nanti dipakainya newton meter maka ini gak berlaku 0,58 ya nah pertanyaannya angka 0,58 ini hasilnya apa nah saya kasih tahu kalau untuk road race sebaiknya sebaiknya ini harus mendekati 0,5 maka RPMnya sedang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah kalau untuk trail ya itu sebaiknya di atas 0,6 sampai 0,7 ya nah jadi motor ini saya bilang masih kurang sempurna untuk motor trail ya jadi torsinya itu ratio nya adalah 0,6 sampai 0,7 ingat itu ya jadi bukan gede-gedean horsepower tapi torsi dan horsepower ratio juga harus diperhitungkan nah disini ada balik lagi ya kita kesini bahwasannya kita bisa melihat grafiknya saya minta grafik RPMnya sama waktu ya oke nah ya seperti ini tetap analisa dino minimal adalah 4 grafik ini ya sekarang balik lagi sekarang kita eksperimen ini coba nanti kita ambil satu sampling saja kemudian kita basahin 5% dan kita keringkan 5% oke kita mulai selamat menikmati